Hai guys, balik lagi bersama Onti di channel Megami Chan World. Kali ini kita akan membahas episode Kamen Rider Geeks yang ke-18 ya. Nah sekarang, prologue tidak lagi diceritakan oleh Sumuri, melainkan sama si Ace nih. Hmm, udah kayak Masterchef aja ya, tiap peserta diwawancarai. Terus sekarang udah ada sistem vote untuk Dezastar, yang paling banyak divote dia akan dikeluarkan meskipun dia bukan tersangkanya. Nah siapakah kira-kira backstabernya? Lalu ada sponsor tambahan yaitu Kekera, si Kodok yang bisa bicara. Hmm, roman-roman ya dia ini ngedukung si Kewa nih. Permainan di episode ini adalah pertandingan bola Giamato. Jadi ini kayak main basket, 5 lawan 5. Tapi kalau ngelempar bola dari jarak jauh, poinnya dapet 5. Sementara kalau dari jarak deket, poinnya cuma dapet 3. Sebenernya tim Rider ini bisa unggul ya, karena ada sang atlet yaitu Saesan atau Kamen Rider Ropo. Tapi kecolongan 2 kali nih, karena si Kewa ngebiarin Rook Giamato nyetak gol karena denger suaranya Kamen Rider Si Rowe. Adegan ini juga dilihat oleh Naget Separo dan si Kamen Rider Ropo. Sampai-sampai si Ropo ini nanya ke Nago, hmm, Kewa itu orangnya seperti apa sih? Terus si Naget juga nanya nih sama si Kewa, ada apa sih tadi kenapa dia diem aja ngehadepin Rook Giamato? Kalau ada masalah ya cerita aja. Dan Kewa juga udah ngasih tau alasannya kalau dia denger suara dari peserta yang udah game over di tubuh Giamato. Tapi si Naget malah nuduh si Kewa sebagai impostornya, dan langsung pura-pura gak tau apa yang udah diceritain sama si Kewa. Hmm, licik banget ya si Naget ini. Kalau menurut Anti, dia ini calon impostor yang baru ya. Biasanya yang nuduh orang impostor adalah dia sendiri nih impostornya. Kemarin nuduh si Aceng. Hmm, untung udah disarkas sama dia. Sekarang nuduh Kewa. Anjir banget ya beliau saat ini. Dan yang vote Kewa udah ada 3 orang. Udah pasti Naget sama Lopo. Satunya lagi mungkin antara si Aceng atau Nekopoi. Kan gak mungkin Kewa ngevote dirinya sendiri. Teori Anti yang voter ketiga itu si Aceng. Soalnya Nekopoi gak mungkin nih ngevote si Kewa. Dan sebenernya Aceng udah tau impostornya itu siapa. Dia cuma pengen liat skenario-nya si Naget kayak gimana. Pas si Aceng bilang, kau harus meyakinkan yang lain kalau kau bukan impostornya. Itu kayak klu bagi Kewa. Kalau Aceng ini masih percaya sama si Kewa. Atau teori lain, sebenernya Desert Star itu gak ada. Ini cuma akal-akalan GM aja biar reality show-nya ini seru. Jadi bisa jadi Desert Star ini cuma semacam prank aja. Kasian banget ya MC kita satu ini akhir-akhir ini disudutin terus. Ya namanya juga Jalan Ninja yang penuh rintangan. Sementara itu si Bava yang masih di peternakan Jamato menyerang salah satu Jamato. Meskipun ID Core-nya rusak dan kalau dia pake pun ada rasa-rasa ke skrumnya gitu. Tapi Bava keren juga ya bisa ngalahin Jamato tanpa bakal pendukung alias tangan kosong. Pas dia pake bakal Jamato langsung ngalahin dua ekor Jamato sekaligus. Wah gak main-main ya tuh bakal OP juga ternyata. Nah scene Bava yang jadi monster ini ingetin kita sama Kamen Rider Gaim. Dan episode-nya Gaim juga mengungkap rahasia hutan Helheim. Nah kalau disini sepertinya ada kota Jamato di dimensi lain. Makanya Archimedal bilang kalau Bava ini gak bisa kemana-mana. Bava kedua juga makin seru nih. Anggota Jamato makin banyak dan bolanya sekarang ada dua. Kewa juga dibantu sama Kekera karena berhasil dapetin secret mission. Dan mendapatkan bakal jet cannon. Tapi lagi-lagi si tycoon bimbang nih. Dia ini gak mau nyerang Jamato karena dulunya ini dia rider. Tapi dia juga harus nyelamatin anak-anak. Tiba-tiba si nugget ini dateng. Dan kalau kalian perhatiin sebenarnya si tycoon itu gak bermaksud nyerang si nugget. Nyerang Jamato aja dia gak tega. Kemungkinan si nugget ini meng-unhandsin dirinya biar gak keliatan kayak diserang. Jadi makin yakin kan kalau si nugget sparrow ini adalah impostor. Ada duri dalam daging. Udang dibalik bakuan di DGP kali ini ya. Seru banget kan guys. Nah kita bisa lihat cuplikan episode berikutnya. Ada Bava yang ketemuan sama si Ace sambil nunjukin bakal Jamato. Jadi kalau kalian mikir si Bava ini bakal jadi final boss. Mungkin kecepatan kali ya. Kayaknya nantinya si Bava ini bakal berpihak sama si Gitz. Lalu ada tycoon yang dengan semangat ninjanya ingin memenangkan pertandingan. Nah kita tunggu aja yuk episode selanjutnya. Nah penasaran kan dengan episode selanjutnya. Kalau menurut anti sih selama ini episode-episodenya gak ada yang ngebosenin ya. Banyak banget plot hole-nya ya. Biasanya kalau Kamen Rider itu tengah-tengahnya ngebosenin. Tapi kalau kali ini belum ngebosenin ya. Nah jangan lupa pantengin terus channel ini. Like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax